Selamat siang Pak Kripto, selamat bergabung Iya, selamat bergabung juga Teman-teman, disini noise dong Nggak dilanjut Silahkan mau diskusi apa Pak Kripto, silahkan Iya, saya mau tanya ya Setelah 700 tahun Baru diungkapkan Bahwa ada suatu penggelapan Ada suatu penyelundupan Bahwa Yesus itu diselamatkan Sedangkan orang yang Yang pantas untuk disalib itu Dinaikkan ke tiang salib Kenapa baru 700 tahun Diceritakan Bahwa itu ada penyelundupan Ada penggelapan Oke, jadi Yesus itu Yesus itu Bapak Cetujuh yang dibunuh? Kalau saya percaya Bang Sebagai orang Kristen Itu seorang yang benar atau yang bersalah dia? Dia bersalah Bang Dia berdosa Oh Yesus seorang berdosa Yesus itu berdosa? Iya Coba tunjukkan di mana dosanya dia? Oh, Abang tahulah Dia melanggar hari sabat Melanggar hari sabat Terus Di mana perintah Tuhan yang Musa itu Membunuh orang yang benar dan tidak bersalah itu Untuk mengampun Musa itu? Oh, orang yang melanggar Melanggar hukum Tuhan itu Membunuh perintah Tuhan itu Membunuh orang yang tidak benar Orang yang benar itu mana? Ya, Yesus itu melanggar Ya, mana perintahnya itu mana? Baca Yohanes 5, 18 Oh, melanggar apa dia? Oh, jadi Yesus berdosa itu Berdosa Sebab itu orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya Bukan saja karena Ia meniadakan hari sabat Ya Meniadakan hari sabat itu Dibunuh Dirajam Oh, jadi Yesus berdosa ya Makanya Tuhan Membunuh Yesus Ada tidak itu datanya? Tetapi juga Karena ia mengatakan Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Oh, jadi Dan dengan demikian Menyamakan dirinya dengan Allah Itu harus dirajam Orang itu berdosa Ada tidak ada tanya Tuhan memerintahkan membunuh Yesus? Coba, mana datanya? Tuhannya Yesus Melanggar hukum toorat Bukannya Tuhan Hukum toorat itu siapa yang bikin? Yang bikin itu Musa Dengan kawan-kawannya Ya Ya, gantian Matius 11, nomor 25 Kan kata Yesus Tuhan itu Bapak pencipta langit Dan mana perintah Bapak itu Membunuh Yesus? Coba, mana? Di data mana? Hukum toorat Melanggar hukum toorat Hukum toorat Harus ada dong pernyataan Yesus Melanggar hukum toorat itu Dosa Melanggar hukum negara RI Adalah pelanggar pidana Yang saya tanya Mana perintah Tuhannya Yesus itu Untuk membunuh Yesus? Karena Yesus yang diperintahkan Yesus itu punya Tuhan lain lagi Namanya Bapak Ya, mana perintah Bapak itu membunuh Yesus? Tidak ada Yang ada itu adalah hukum toorat Longgar hukum toorat Terus dari mananya Yesus mau dibunuh? Dari hukum toorat Bukan dari Bapak Perintah siapa itu? Perintah Imam Kayafas Atau perintah Tuhan? Perintah Tuhan Hukum toorat itu adalah hukum Tuhan Hukum Allahnya Musa Kan ini kita tarik ke perjanjian baru nih Mana perintah Tuhan Yesus? Kan ini kejadiannya Yesus sudah ada nih Pembunuhan Yesus Berarti ada hukum Yesus Nah sekarang perintah Tuhannya Yesus Membunuh Yesus mana? Tidak ada Adanya hukum toorat Hukum toorat itu dilanggar Hukum toorat dilanggar Maka itu disebut Orang berdosa Nah berarti Tidak ada perintah Tuhannya Yesus Untuk membunuh Yesus kan? Tuhannya Yesus Bapak Tuhannya Tidak ada perintah Bapak membunuh Yesus? Tidak ada Dari Bapak tidak ada Tidak ada perintah Bapak Tidak ada perintah Bapak Tidak ada perintah Bapak Tetapi dia dirajang Dia kenapa ditangkap? Karena ditangkap oleh ahli-ahli kitab Penjaga-penjaga toorat Iya Tidak ada perintah dari Bapak membunuh kan? Tidak ada Nah terus Anda mengatakan apa tadi? Lantas Yang membunuh Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus adalah Hukum toorat ahli-ahli kitab Parisi Saduki Dia memerintahkan Memerintahkan agar Yesus dihukum mati Berarti bukan perintah Tuhan kan? Bukan Perintah dari penjaga toorat Karena dia berdosa Dia melanggar hukum toorat Kau katakan tadi melanggar hukum toorat Berarti melanggar hukum toorat Tuhannya Yesus Tuhannya bukan Yesus Tuhannya adalah Bapak Eh sorry Namanya Yahweh Ia mana perintahnya Yahweh Itu membunuh Yesus Ada tidak? Dia memberikan hukum toorat Siapa yang melanggar hukum toorat Dapat saksi Dapat hukuman Hukum yang dibawa Hukum toorat itu Dibawa naungan Tuhan kan? Tuhan siapa? Berarti tidak ada perintah Tuhan untuk Yesus Yahweh 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 Bukan Bapak Yahweh Yahweh Atau Bapak Kan sama Tos itu Berarti tidak ada perintah Bapak untuk membunuh kan? Tidak ada Tidak ada Yahweh Punya hukum Taurat itu punya Hukumnya Yahweh Bang Kripto Bang Kripto Ini bang Ini bahasan Tos Coba anda baca di Yohannes 5.5 Bang Kripto Coba baca Yohannes 5.5 Bang Kripto Coba buka Anda punya bebel disitu Buka Yohannes 5.5 Tolong dibuat Bukakan buat saya Begini Bahasanya begini Simak bebek ya Bang Kripto Jangan kamu menyangka Bahwa aku akan mendakwa Kamu di hadapan Bapak Yang mendakwa kamu adalah Musa Maka kepadanya Kamu menaruh Pengharapanmu Itu kata Yesus Kenapa anda menyangkali Bang Kripto Dengan ayat itu Dia melanggar Hukum Taurat Harus dirajam Si anda kok menyangkal Perkataan Yesus Yesus melanggar Hukum Taurat Harus dirajam Harus dihukum mati Mana hukum mana yang dilanggar Mana hukum mana Galatia 3.13 itu Hukum mana yang dilanggar Mana Sebab itu orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya Bukan saja karena Ia meniadakan hari sabat Tetapi juga karena Ia mengatakan Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya Dengan Allah Ya Pak Kripto Dengarkan ya Galatia 3.13 Kristus telah menembus kita Dari kutuk Hukum Taurat Yesus tidak pernah Mengajarkan sunat Yohanes pasal 7 Ayat 22 Sebenarnya sunat itu Tidak berasal dari Musa Tetapi dari Nenek moyang kita Kita itu Yesus dan Yang diajak bicara Dan kamu Menyunat orang Pada hari sabat Musa memberimu Sunat Sebenarnya itu Bukan dari Musa Tetapi dari Nenek moyang Dan kamu Menyunat orang Pada hari sabat Terus kenapa Yesus disunat Yesus disunat Pada waktu dia Masih umur 8 hari Itu yang disunat Bukanlah kemauannya sendiri Ya itu yang disunat Manusia atau Tuhan Yang disunat Manusia Yesus bukan Tuhan Yesus manusia Oke Yesus bukan Tuhan Tentang dia Yesus bukan Tuhan Dia manusia Terus Yesus Kalau Yesus bukan Tuhan Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Tuhan saya Yesus Loh katanya Yesus bukan Tuhan Tuhan saya Kurios Penguasa Gimana ini Gimana ini Yesus bukan Tuhan Benar dengarin dulu nih Yesus bukan Tuhan Diam dulu Diam dulu bentar Yesus bukan Tuhan Tapi Tuhanmu Yesus Betul Aduh Saya ada telepon Sebelas dua belas Semua sakitnya tuh disini Gimana ceritanya itu? Yesus bukan Tuhan 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 Yesus Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Yesus Susah juga Nek Pak Gerti Orang Tuhan 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 Sambil menunggu ini Ya CJ 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 Cowok jahat Ya Selamat Selamat bergabung Dari Kristen Dari mana ini Coba Dari Denoman Dari Denoman Bang Saya Masuk Pak Santo Pak Santo Silakan Jadi tadi Pak Tietri Pak Cowan Namanya cowok JHT Cowok jahat Itu tadi Bapak mengatakan Yesus bukan Tuhan Tapi Tuhannya Yesus Gimana itu? Coba Anda Jelaskan ini Tapi yang sadar jadi gila ini Lanjut 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 Sorry Maaf ya Tadi ada telepon Gimana? Yesus bukan Tuhan Tuhanmu 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 Kalau Yesus bukan Tuhan Tuhanmu Tuhanmu siapa? Tuhan saya ada dua Tuhannya dua Tuhan saya ada dua Yang pertama siapa? Yang satu itu Tuhan Namanya Yesus Yang kedua Yang namanya Tuhan Itu adalah Bapak Oke Tuhanmu dua Baik Kalau Tuhanmu dua Siapakah Tuhannya Maria? Apa? Kalau Tuhanmu dua Maria Tuhannya berapa? Saya tidak bertuhan Maria Saya bertuhan pencipta Benamanya Bapak Tuhan Ibu Ibu undanya Yesus Siapa? Gak tahulah Gak tahu Gak apa-apa Daripada saya tahu Mending gak tahu Ya Santu Nah jadi Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus? Tuhanmu kan Dua Bapak Tuhannya Yesus siapa? Bapak Bapak B-A-P-A Oh berarti Tuhannya Yesus Bapak Berarti yang lebih dasyat Bapak daripada Yesus ya? Iya Lebih keren Tapi kamu yang Menteri Yesus gitu ya? Iya Tapi Yesus gak pernah Mengaku Tuhan loh Hah? Yesus gak pernah Mengaku Tuhan Dia mengaku Tuhan Sebagai kurios Penguasa Tuhan Tuhan dan Tuhan kan beda toh? Iya beda Beda kan Berarti dia gak pernah Mengaku Tuhan toh? Iya Saya adalah Tuhan Iya bukan Tuhan toh? Kok kamu mengatakan dia Tuhan? Iya Tuhan itu Dalam KBBI itu Tuhan Itu KBBI salah terjemahan Tuhan dalam KBBI itu Yang wajib disembah Ya itu KBBI sembah aja KBBI disalahin segala KBBI salah terjemah Tuh KBBI salah Masalah KBBI salah Yang benar yang mana? Yang benar Yang benar Yang benar kripto Yang benar kripto Ini Coba Bapak Ini dulu Bapak sakit? Enggak ya? Enggak sakit ya? Enggak ya? Sakit saya Kristen sakit Coba Kristen sehat Iya Coba kita kira cowok ini dulu Cowok jati Ini gimana tanggapan anda ini? Silahkan cowok jati Tenggapan jati dulu Bapak kristo ini Keliru Tentang Kekristenan Jadi Bapak dan anak itu Memiliki kepribadian Seperti yang dikatakan Yohanes 10 Saya memberikan contoh Sederhana aja Seperti contohnya Salah Salah Ini satu Satu Yohanes 10 30 Yohanes 10 Bapak satu ya? Iya Sejak kapan dia menyatu? Sejak dia berkata Aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Bukan intus Anda yang membawa data Yohanes 10 30 Aku dan Bapak adalah satu Sejak kapan Yohanes dan Bapak menyatu? Sejak kapan? Iya Sejak dia berkata Aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Menyatuhnya Menyatuhnya Mulai dari mana? Itu kan dia Dari Abang baca aja Dari Yohanes Satu Lu tahu gak Yesus datang ke bungka bumi Lewat mana? Iya Pak Sebagai manusia Tetap dilahirkan dari manusia Tapi kan dia tidak memiliki Waktu di dalam Waktu di dalam kandungan Yesus dan Bapak menyatu gak? Itu kan firman Bang firman Masih Masih Anda sendiri Dengerin dulu Anda sendiri yang bawa data Aku dan Bapak adalah satu Nah sekarang saya nanya Waktu di dalam kandungan Data ini berlaku atau tidak? Jawab Ya berlaku Kenapa lagi Benar-benar Bapak Bapak Masih Bukan mengandung Bapak Bang Sebagian dari esensi Bapak Katanya Itu ada Satu Tadi Apa gak Memahami Kalau kita Berbicara Sembilian Yang Saya gak paham Kalau yang Ngomong Gitu Nah Saya Bicara Keketua Kita Menggunakan Logika Bapak Menyatu Betul Maksudnya Menyatu Dalam esensi Bang Bicara Menyatu Apanya Menyatu Apanya Yang Menyatu Silahkan Dia Firman Firman Itu Menjadi Daging Pamda Itu Menyatu Tidak Itu Dia Nyatu Jasa Jasa Masih 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 Apakah Menyatu Dengan Bapak Waktu Masih di batis iya mereka satu hati-hati baku pebatis-batis Bapak ada gimana Abang mau berbicara kekuasaannya bang enggak sebetulnya keberadaannya bangsa segera tinggi surga itu kosong saya kalau dia turun ke bumi bukan berarti ini sudah kosong saya tanya waktu sesuatu sebentar 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 apa-apa semua warna yang tidak memahami lawan debat kamu pemikiran saya tanya baik-baik dengerin ini jawaban saya itu bagaimana kalau dengarkan dulu baru ada jalan-jalan bang saya masih dengarkan dulu yang selesai bahwa mengandi anda sambil ngomong habis ini baru anda dengarkan baik-baik ya ini saya kasih datang Oke kalau kamu aja ngomong saya kasih datang ya Yesus ada di bumi di batis matius tim matius tiga 13-17 Yesus di bumi di batis ada suara Bapak di surga pertanyaan saya bahwa waktu Yesus di batis Apakah Bapak dan Yesus menyatu A menyatu B tidak silahkan bicara sampai puas monggo begitu dong Hai maksud saya katakan kalau seandai batu dipecahkan kan ada sebagian dari batu itu itu bukan bahasa itu siapa sih nanti kan nanya banget juga otomatik abang mau menenim apa penjelasan penjelasan yang diterima atau tidak itu hak abang itu tapi selesai nanya banget dulu ya kan lu saya memberikan poin ayat selalu dah ini profanik ini dikala mana Yesus dikatakan firman telah menjadi manusia Kenapa Yesus masih mendengar firman yang dari langit itu gitu loh kan bisa jadi batu yang menjadi manusia Kenapa masih mendengarkan bapak sebatas itu bahwa kekuasanya sebatas itu masa yang di surga kosong tidak masih gini aku saya kasih contoh sederhana aja Bang kasih contoh sederhana ini salah salah satu saya tapi dalam isinya ternyata nih katanya firman itu telah menjadi manusia ketamukan bionis satu nomor 14 toh Kenapa dia masih masuknya firman kalau dia itu via bos itu logos-logos itu logos itu saking kekuasanya Tuhan itu bisa berbuat apa aja untuk logos itu firman itu menjadi daging artinya sebagian dari dirinya tuh sebagai misalnya saya nya sebagian dari sendiri diri saya tuh bisa saking kekuasaan saya tuh bisa menjadi daging itu Yesus berkata aku berkata-kata atau aku berfirman bukan dari diriku sendiri tetapi Tuhan yang memerintahkan aku kalau dia itu firman menurut Yohanes ya toh maunya enggak maunya pengen aja yang benar gitu sementara kalian membantah bibel kami maunya pendapat kalian aja di benarkan hilangkan dulu ego kalian kalau Michael koma-komatu itu hilangkan dulu Ego kalian terima dulu pendapat orang lain kalian bisa membantahnya gitu dengan tuduh-tuduhan kalian ini gitu maksudnya gitu loh datamu yang menuduh Anda pernyataanmu tidak saya mencari kebenaran di bibel sementara anda ke menjadi kesalahannya yang mana yang baik sebenarnya saya pun anda sebenarnya maninya berarti Anda sebenarnya kelai dengan bibel Anda bukan dengan kami mempercayainya dengan mengimaninya sementara Anda mencari kesalahannya yang benar sekarang saya tanya ke Anda waktu Yesus berkata aku berfirman bukan dari diri diriku sendiri aku diperintahkan untuk menyampai firman katanya dia firman menurut Yohanes makanya pernyataannya itu tidak ada mengatakan akulah firman yang menjadi manusia ada nggak secara eksplisit ini buat yang percaya aja nggak percaya ya udah gitu tunggu dulu kamu jujur ada nggak secara eksplisit Yesus berkata aku adalah ini perkataan Yesus yang saya tanya ada nggak karena di dalam bibel anda kan ada banyak pernyataan Yesus kan gitu karena Yesus berkata aku memiliki kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes mana kesaksian Yesus yang lebih penting daripada saksinya Yohanes ini mengatakan aku adalah firman yang telah menjadi manusia kau loncat loncat dan lebih penting kesaksian yang Yesus lebih gimana nyabung yang setelurnya udah ngopi udah saya katakan Bible ini membuat yang percaya aja bagi yang nggak percaya udah silakan itu terserahmu gitu jangan kamu mau bolak balik pun enggak enggak akan orang akan tergoyakan imannya gitu Bang tapi begini Bang enggak boleh kalau anda bicara begitu ini kan kita mbaknya lu ini kita selalu bangsa mengimaninya bangsa abang menyuruh saya membantep kitab saya sendiri ya Enggak lah Anda juga salah bicara kalau begini kan konsep teologi ilmu ketuhanan gitu loh kita bahas ini betul-betul banget enggak kok saya tahu bang endingnya abang ingin kami membantepi bergambi sendiri gitu sementara ngobrol-ngobrol sudah 1500 tahun kami tidak bisa menyangkal itu gitu enggak bisa membantep itu ijana udah tertulis ada demikian gitu nah gini-gini di disitu gini ya saya tanya ini dimana secara eksplisit Yesus berkata aku adalah firman Tuhan yang menjadi manusia secara eksplisit ada tidak jujur ya membaca aja dari kejadian sampai wahyu paskan ada itu makanya berkata belum membacanya berarti kan gitu namanya belum membacanya ada pernyataan Yesus yang mengatakan ada Yesus mana coba mana Yesus berkata ini kan di dalam bibir Anda ada pernyataannya Iya ada gurauan Tuhan maksudnya gimana Coba tunjukkan kalau Anda bisa tunjukkan Yesus berkata kami nggak bisa menunjukkan bangkana kami udah dibilang jangan memberikan mutiara itu kamu ini kayak cerita mulai bulut duluan ya kalau saya saya mulut duluan kami dilarang memberi air aku kami dilarang memberi mutiara-mutiara kepada B2 gitu itu bukan bukan pengujian tembakan sama yang bukan pengujian tetapi memang bener banget seperti itu lalat kalau sampah itu lebih baik daripada Nah itu jadi susah meyakinkan lalat itu sebenarnya poin yang tepat ya gimana kami udah kewakilan kami udah betul abang goyakan dari pelakian kami udah bener abang pintar gimana tuh bisa tembak dengan kata-kata mudir kamu bingung yang saya tanya kamu tunjukkan dengan data dimana Yesus berkata aku adalah pilih menunjukkan dan almihan juga saya tidak diperbolehkan menunjukkan ayat sembarangan karena ada ayatnya jangan berikan mutiara kepada B2 gitu karena akan saya diinjain-injain sama mereka gitu kamu yang makan B2 kok Bukankah saya ayatnya kasih saya saya krip modera terizin moderator izin moderator izin bentar moderator izin bentar saya ya bentar-bentar Pak kembuan kita tes dulu kita tes dulu nggak ada kembuan di sini nggak ada kembuan ya cowok JKT cowok JKT Halo monitor cowok JKT bang Tuhanmu berapa Bro tetap satu Bang Tuhan tuh esok-esok satu nomor pribadi nya siapa namanya namanya siapa Bapak kalau Musa mengatakan Tiffany atau atau bisa dibilang ye ye HWH karena di masa Musa tidak ada kata Allah Subhanawad SWT nggak ada ya Musa pernah mengatakan Allah Subhanawad SWT gitu di Bani Israel pun tidak mengenalnya gitu eh aku pertegas sekali lagi Tuhan Tuhanmu Tuhanmu satu ya namanya siapa namanya banyak Bang eh namanya siapa Bapak iya kami percaya lah Bapak ya Bapak terus ya udah satu obat 1 Yesus Tuhan bukan Yes mesias alias juru selamat untuk keselamatan umat bagi yang percaya bukan Tuhan dia dikatakan Tuhan karena tidak dia akan sampai kepada Bapak tanpa melalui aku kami tidak pernah bersujud kami hanya berdoa agar sampai kepada Bapak dan Tuhan juga Yesus Tuhan di juga ada ayatnya Bang bareng siapa melihat aku maka ia melihat Bapak jelas karena Bapak tidak dapat dilihat bahkan suara tidak dapat didengar pikir jangan serboiler Bapak tidak bisa dilihat Yesus bisa dilihat yang aku tanya Yesus ini Tuhan bukan Tuhan sebagai jurus Yesus itu sebagai jurus selamat untuk umatnya Bapak adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan Tuhan mau ada apa di pinter lagi Yes tetap anak-anak manusia alias mesias mesias itu apa yang diurapi iya dia Tuhan bukan dia Tuhan bukan ya kalau bagi yang percaya dia Tuhan nah Bapak Tuhan Tuhanmu ada berapa dia tetap satu nah satu udah nggak sehat kamu ini kayaknya kalau kalau debat kalau debat Bapak Tuhan Yesus Tuhan aku tanya Tuhanmu ada berapa ini bagian percayaan aja bukan sengkle otakmu gini-gini-gini tengok pami-pami saya kasih contoh sederhana buat abangnya ini salah satu tapi siap tiga kalau dibagi-bagi tetap ada tiga kan tapi kok dijadikan satu ya terus satu deh berhitung saja tak bisa kau sok-sokan bicara agama bicara Tuhan turun aja lah belajar dulu lanjut saya bisa hitung satu tambah satu tiga karena di 1 Korintus 8 nomor 6 jelas loh bilangan angka satu ala yaitu Bapak satu Tuhan yaitu Yesus kayak gitu nah setelah ditanya Bapak Tuhan Tuhan satu Tuhannya Bapak oke satu Tuhannya itu Yesus nah ditanya ada bilangan satu disitu ada berapa Tuhan satu padahal satu Bapak satu Tuhan berarti iya satu menjadi berapa dong satu tambah satu dua lah katakan satu nah ditanya lagi satunya mana yang Yesus terus Bapak bukan ini teman-teman teman-teman kita ini aduh saya kripto sakit satu tambah satu tambah satu sama dengan satu sekarang gini 1 Korintus 8 nomor 6 satu ala yaitu Bapak kata Yesus Bapak itu Tuhan kata Paulus Yesus juga Tuhan ada berapa Tuhan karena ada bilangan angka situ satu ada berapa apa di situ Hai dua kalau Pak kripto ya jelas dua Tuhan ya kan hahaha 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 belajar dulu jangan pura-pura Nggak tahu kurios sama Teos itu bedanya apa nah krius tuh aku tidak tahu Teos Tuhan kan tanya KBBI bukan Tuhan toh Yesus itu penguasa Tuhan KBBI bilang Tuhan ya dia penguasa Tuhan ya penguasa apa penguasa mananya sementara sementara Bapak itu Tuhan juga penguasa langit dan bumi Yesus penguasa di alam mana coba alamnya di mana dia dia di alam mana mana datanya penguasa apa dia ya penguasa penguasa coresel-kecilan H yang apa-apa kata Yesus penguasa Tuhan itu ken kau Katakan Itu Cantких ke gelang penguasa diffus15 25 penguasa langit dan bumi Yesus juga penguasa Tuhan penguasa ke jake怎樣 penguasa kecil-kecilan ada enggak datanya papa penguasa pabrik tetapi Yesus penguasa eceran hahaha Astagfirullah jadi kita ini ya maklumnya aja teman-teman kita Kristen ini masalahnya untuk apa ya untuk bibelnya itu ya memang kesana kemarin jawabannya karena ya data yang di bibel enggak bisa untuk apa ya menjebarkan terlalu jauh karena data satu mengatakan ada satu menangkap lebih begitu jadi begini gara-gara KBBI itu yang bikin racun iya meracun nih bikin bingung iya apa lai sama-sama dua-duanya sama-sama dua-duanya odg odjg wah balik aduh jadi memang Yesus bukan Tuhan Pak ya menurut Yesus kan gitu ya bukan Tuhan bukan Tuhan udah maka baru siapa ha lu siapa Aduh aku mabok dan yang melulu begini aku katanya Tuhan Yesus iya maboknya kayak kayak Sufi suruh muter-muter terus muter udah saya saya tidak menuhankan Yesus Oh iya iya memang Yesus bukan Tuhan hanya utusan kan dia utusan ya tapi kenapa diberarti Bapak kalau sudah tidak mentuhankan Yesus Bapak sudah bukan Kristen lagi sudah tidak mengikuti ajaran Paulus makanya saya jadi Kristen sakit yang lain sehat saya sendiri yang sakit bukan-bukan kalau Kristen itu kalau Kristen itu ya ikut ajaran Paulus itu Yesus itu Tuhan ya aku sudah keluar dari Kristen ya sekarang sudah bukan Kristen sudah Kristen dong saya tetap Kristen kalau Kristen yang tertulis Yesus Tuhan Bapak iya Tuhan masih ya bener-bener itu tergantung kumpulannya kalau 100 orang bilang kalau serat kalau 99 orang bilang salah padahal dia padahal yang satu itu bener yang satu itu yang salah Iya yang Bapak mengakui Yesus bukan Tuhan tetapi Bible Bapak menuliskan Yesus Tuhan berarti Bapak sudah bukan penganut Kristen lagi itu ya sudah lebih itu benar cuman terjemahannya terjemahnya salah kalau Indonesia ya tapi kalau kalau yang benar itu Bible nya yang nggak benar tuh pahamnya terus kalau orang yang sudah mengiman itu sudah mati mengakui bahwasannya yang tertulis itu gimana dong pengakui apa-apa yang penting perbuatannya Yesus lantas masa saya bilang istri saya masuk meraka yang penting dia baik-baik dari Kila ini KBBI gimana sih tapi mereka semua ini bahwasannya Yesus itu Tuhan sementara Bapak mengatakan dan Yesus pula berkata aku bukan Tuhan kayak gitu gimana itu ceritanya biarinlah yang penting itu perbuatannya baik ya kalau dia menyembah batu atau dia orang Tuhan banyak yang perbuatan baik yang mereka lakukan Iya yang penting perbuatan perbuatan terus sekarang perbuatannya baik tapi menyembah pohon pisang al-anam 108 janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah orang baik oke dia ini baik tetapi semasa hidupnya sampai dia mati dia mentuankan dia tuannya pon pisang nanti-nanti denger nih baca nih denger ayat suci ini ya sodakallahul adim nanti ngomong ya janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap kebaik pekerjaan mereka kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan yang saya tanya orang ini berbuat baik sampai mati tapi Tuhannya pon pisang dia masuk neraka apa surga Tuhannya pon pisang loh nanti nanti Tuhan nanti Tuhan yang sebenar-benarnya akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan mencari Tuhan yang semuanya yang bukan apa yang telah mereka pahami cuman bukan cuman berdasarkan perbuatan baik tetapi Tuhan yang sebenar-benar Tuhan nggak disembah yang disembah bukan Tuhan Tuhan yang sebenar-benarnya tidak minta apa-apa dari manusia tidak minta sembahan tidak minta perbuatan baik tidak minta pengakuan Tuhan itu tidak perlu apa-apa dari manusia Allah itu tidak miskin tidak minta-minta ya dia cukup ya tidak menuntut Allah itu dia berbahagia nah tidak kurang tidak lebih dalam menyembah siapa-siapa nanti sempat nomor 10 sembah alas tidak menyembah siapa-siapa crypto menyembah dalam roh dan kebenaran guru sakit-sakit lagi kristini crypto menyembah dalam roh dan kebenaran kristosakit ini makan panadol makan panadol kristosakit bingung kan nggak bingung Bapak yang sakit bukan saya yang bingung ya saya sakit saya udah ngaku saya orang sakit ya jadi Tuhan Tuhan yang benar tidak minta apa-apa ya Tuhan yang benar minta disembah jembala Allah kata Yesus itu bukan Tuhan berdusta Iya berdusta kalau dia suruh sebat serba kepada satu entitas Yesus Yesus itu menegur orang yang bisa bukan berdusta Bapak tadi mengatakan Yesus berdusta gimana sih Yesus mengatakan sembahlah Allah Bapak mengatakan sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran yo mati sempat nomor 10 sembahlah gimana sih sih tidak ada sembahlah dalam roh dan kebenaran bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran mati sempat nomor 10 itu Yesus berdusta nggak disitu ya pokoknya itu menyembah dalam roh dan kebenaran nanti saya saya menyembah dalam roh dan kebenaran ini roh itu ada di dalam diri manusia bukan bukan nyembah roh bukan menyembah makhluk roh menyembah roh dan dalam dalam roh itu artinya memuliakan menghormati mengikuti mentaati ya dia yang bersifat roh dan benar hidup harus dalam kebenaran ya gitu oke ini udah nggak ada obat ini ini udah komplikasi ini pakir itu berapa pak haa nomor berapa 73 73 udah bisa kembali ke jalan yang benar lah udah Pak udah saya udah dapeti daya tenang aja iya gimana sih pak kalau firman Tuhan itu terus berkontradiksi kayak gitu kan iya iya makanya kembali lah kepada ajaran yang fitrah tuh nengok arti saya udah dapeti daya udah berhitung kan iya kembang bang santobik bosek boleh jangka tentu lagi yang maaf iya saya sudah ini anggil perhandari rekam rekam Sia tadi kami membahas tentang kamu ya roh kebenaran ya Anda bisa membiarkan nggak saya enggak bisa belum paham nih tentang roh kebenaran di yang roh kudusmap ada ade badan gak kiri-kiri antara roh kudus dengan roh kebenaran oh roh kebenaran roh kebenaran bukan roh kudus bukan, dia bukan roh kudus roh kebenaran adalah yang diutus dari bapak atas permintaan yesus, itu roh kebenaran ya engkau engkau tidak dapat menanggungnya sekarang karena terlalu berat maka aku akan meminta kepada bapak ya untuk mengutus roh kebenaran kepadamu, untuk membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran mereka dapat baru kebenaran sebagian-sebagian jadi roh kebenaran untuk membimbing mereka memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran iya, iya kalau roh kudus, apa itu roh kudus? roh kudus itu mengacu kepada kitab kejadian pada permulaannya pada permulaannya ada ada Tuhan baru di di perasa kedua dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air jadi yang namanya Tuhan adalah roh hanya menerangkan menerangkan entitas yang satu itu roh Allah jadi roh Allah Allah adalah roh melayang-layang di atas perbukaan air bukan dua bagian jadi Allah tidak punya roh jadi menurut Pak Repto roh kudus itu ciptaan apa? mana itu sendiri ya Pak Repto? dia hanya penulis itu menerangkan bahwa Allah itu adalah roh terus yang sebenarnya mana? sebenarnya mana? ciptaan roh kebenaran roh kebenaran itu bukanlah Tuhan dia adalah sesuatu entitas yang keluar dari Bapak diutus oleh Bapak atas permintaan Yesus ya itulah roh kebenaran ya kalau roh kebenaran itu aku sudah paham kalau roh kebenaran itu bukan Tuhan dia dia juga dia bukan Tuhan roh kebenaran itu keluar dari Bapak dan utusan juga ya ini ya kan ini kan saya pembedakan antara roh kebenaran dengan roh kudus ini kan kalau roh kebenaran saya sudah paham kalau roh kebenaran seolah yang penjelasan Pak Repto tapi ini yang roh yang roh kudus ini loh Pak Repto ini roh kudus seperti apa sih roh kudus ini ciptaan kah atau memang anda itu sendiri? roh kudus itu sedikit penjelasannya tapi dianggap sebagai satu satu kuasa suatu entitas suatu zat ya yang kudus yang dari Tuhan datangnya oke lanjutlah lanjut teman-teman lanjut Bang Bang Antas silahkan silahkan ya saya lemparandu sama Pak Repto ini kesana kemari jawabannya karena kalau dilihat daripada roh kebenaran ini Yesus berkata aku akan pergi baru roh itu akan datang betul dan roh ini bukan berarti roh yang akan datang terus kita melihat roh karena tidak ada manusia yang bisa melihat roh kan gitu ya Johannes 14 ayat 17 bahwa penolong itu adalah roh kebenaran ya ya roh ini yang dimaksud roh kebenaran ada kepada di dalam diri seseorang kan nah roh kebenaran dia Yesus berkata kepada muridnya hitap dalam ayat 17 tetapi kamu mengenal dia dia yaitu roh kebenaran itu hidup bersama dengan kamu dan dia akan ada di dalam kamu jadi dia bilang roh kebenaran itu sudah sedang sedang bersama-sama dengan kamu yaitu siapa Yesus sendiri Yesus bilang dia akan pergi dulu dan dia akan tinggal di dalam kamu ya nanti setelah dia bangkit dia pergi dulu ya sekarang dia dia sekarang dia tinggal bersama dengan kamu dan dia akan tinggal di dalam kamu tadi bahasa inggrisnya with satunya he lives with you and he will be in you beda kan will be itu nanti ya sekarang he lives he lives with you and he will be in you itu beda ya itu gini orang-orang dunia itu tidak melihat dia atau mengenal dia tetapi kamu mengenal dia ya dia hidup bersama dengan kamu dan dia akan tinggal di dalam kamu iya itu kan bukan roh kudus toh roh kebenaran ini bukan itu adalah penolong atau disebut juga roh kebenaran iya jadi kalau kalau teritunggal itu banyak dia cuma sampai roh kudus kenapa enggak sekalian bilang roh kebenaran jadi ada empat nanti ada lagi penolong tunggal nawur itu teritunggal dan setara lagi mana ada setara Yesus tidak setara dengan Bapak mana ada setara emang penyesat-penyesat sudah ada sudah lama ada ya bukan sekarang dengan Bapak ya setara dengan Bapak berarti dia enggak Esa dong Bapak itu tidak Esa sadar mana enggak ini Bapak ini sekarang dia enggak setara dengan Bapak sekarang Tuhan nyampak itu siapa Tuhan apa tuh kurios apa teos kalau teos Bapak Bapak Yesus bukan Yesus Yesus itu utusan nabi guru anak bukan Tuhan 100% bukan Tuhan tapi kenapa di Bapak yang mendohankan dia adalah oten-oten sehat tapi anda mengatakan lukas 2 nomor 11 setelah lahir Tuhan di kota Daud Roma 14 nomor 19 bangkit mati jadi Tuhan itu Tuhan itu kurios Tuhan bangkit dan mati menjadi Tuhan jadi bos 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 jadi bukan Tuhan ya berarti salah 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 yang baca itu salah masuk orang yang meyakini orang yang meyakini bahwa Tuhan beda dengan Pak Kripto tapi sudah mati gimana Nanti kan dikasih tahu itu ternyata bukan Tuhan ya 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 karena dia mentuankan Yesus sesuai berarti penangun jawab LAI dong ya LAI juga nanti dipanggil lagi disana ada sekolah bukan masuk raka sekolah sekolah gak berarti dia itu yang sudah mati yang mengimani Yesus itu masuk neraka ya oh tidak 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 masuk raka sekolah lagi ternyata ilah isa gimana dong ya gak boleh neraka neraka orang gak boleh kita bukan hakim kita tidak percaya neraka surga tunggu pembuat kejahatan ini masuk dimana ini pembuat kejahatan ya nanti disana dipayar disana dibayar pakai uang bukan ya dibayar aja tenggang aja nanti ditagi disana kalau dia pakai apa bayarnya pakai apa otaknya sama Tuhan jangan tanya sama saya di neraka itu ada ada dekolektor yang menagih saya belum kelahan saya belum saya perut ini yang saya tanya Pak kripto sudah betul mengikuti ajaran Yesus bosannya aku bukan Tuhan tetapi yang sudah mati ini yang mereka baca ini ternyata terjemahan itu yang salah atau itu yang salah ya tapi mereka sudah terlanjub yakin Yesus Tuhan gitu loh sementara Yesus berkata mereka itu pembuat kejahatan yang memanggil aku Tuhan menyebut nama aku demi nama aku Yesus itu katakan Tuhan Yesus berkata ini lah engkau kalian pembuat kejahatan jadi menurut Yesus yang menjadikan dia itu Tuhan pembuat kejahatan berarti pembuat kejahatan enggak lah salah salah dia baru paham salah tapi berbuat baik dia berbuat baik dia kasih crypto duit dia kasih crypto maka Yesus salah itu Yesus salah ya salah Yesus ini bukan orang-orang itu cuma berpaham salah tapi berbuat baik dia jadi dokter jadi insinyur dia tidak korupsi tapi apa ngaku Yesus bukan Tuhan tetapi korupsi iya setiap orang yang berkata kepadaku Yesus engkau lah kurios balik lagi nih balik lagi nih orang yang berbuat baik tapi mentuhankan pohon masuk merahkan dihukum gak dia sama Tuhan dihukum gak dia sama Tuhan dia hanya berbuat baik tapi dia mentuhankan pohon pisang paham paham jadi yang sebenar-benar Tuhan ini pas diherat nanti dihukum gak dia ini dia cuman berbuat baik tapi dia dihukum dia di sekolah lain otaknya dilempengin gak gak dimasukin neraka dilempengin aja pak sejak kapan jadi begini nih sejak kapan sakit enak nyaman nyaman begini hahaha berobat jalan deh berobat jalan hahaha berobat jalan masih pengawasan dokter ya ya obat-obat gimana dokter jangan lupa Pak jangan lupa obat Pak jangan diinjak tapi diminum ya kayaknya Bapak dikasih obat sama dokter diinjak kemarin malah dijual itu kan obat gratis dari pemerintah Pak jangan diperjual belikan saya ada dokter tapi Pak kriptos udah mulai membaik ya membaik ya Haji Yesus kenapa tuh kayak berhala itu temen bingung ini teman-teman ini khosnya ini khosnya ini enggak bisa ngomong bukan karena apa HPnya ngeheng ini enggak bisa ngapa-ngapain dia begitu Iya makanya aku bilang suruh taruh di depan kipas kipas Oh haru depan kipas Bang Palopo biar dingin itu kepanasan apinya biasanya lanjut-lanjut ya lanjut jadi begini Pak kripto eh jadi begitu aja deh apa begini apa begitu Pak kripto ya mandi dan begitu ya mana oten-oten yang koplak suruh daik atas gimana ada yang koplak Pak gini dia ini sebenarnya udah tahu itu aja nih bener dia udah tahu takutnya dapat warisan mangani hahaha hahaha gitu takutnya dapat warisan dia tapi kan dia dapat Pak kripto dapat warisan dosa eh nggak ada dosa takut di damprak sama bimbingnya kali hahaha tapi kalau bisa Pak kripto kita baik-baik bahwa hidup ini cuma sekali lho Pak ya kita itu diberi akal agar dipergunakan untuk berpikir ya untuk dipergunakan dalam aktivitas terus termasuk hidup ini bukan sekali beberapa kali banyak kali Oh udah anda pernah mati hidup lagi Iya iya hidup kau hidup kau waktu Oh ya gua paham gua paham dulu waktu dia umur 12 tahun keinjek keinjek gajah lehernya mati hidup lagi waktu umur 13 tahun hidup kekal itu apa mengenal bahwa Tuhan yang ke umur 15 tahun keserimpet badan pesawat saya pesawat iya terakhir juga koplak terakhir ngisep ini ngisep galon gas eh balon gak habis namanya LPG gitu loh minum banyak tanah sakti kan iya 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 itu gimana ya kabarnya Pak RT sehat sehat tetangga aku mau ya udah aku sekarang turun dulu ya oten-oten yang koplak-koplak suruh naikin dah ya terima kasih ya semuanya santok anji-anji April oke ya udah tinggal di nungguin sadat doang banget dia tetapi jangan lupa Pak jangan lupa obat jangan dijual Pak dipergunakan lah yang kemarin kasih obat gratis dia jual balik gimana sih Bapak ini kayak sama-sama pula tapi prof kok aneh-aneh ya teman-teman teman-teman kita bisa nih Hai aneh-aneh jawabannya kesana kemari pulau Aduh saja modi apalagi ini kita mau naikin kita nggak dikasih hostnya sama ini berkasih moderator nggak ngerti di bawah ada teman-teman apa enggak Hai tapi ngeheng mandi waduh mana dong mainin orang ada 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 gua enggak ada otoy ada aku Bang mandi Bang Haji tuh moderator Bang Haji juga moderator aku moderator tapi enggak ada nggak ada oten coba aja naikin satu-satu bang Haji makanya aku tadi ngeser ngeser tadi temen oten ya buat teman-teman Kristen yang lagi bingung cari Tuhan apa lagi pura-pura bingung silahkan yang mau diskusi naik bawah data ya gimana mau ngomong bisa mengguna kalau kayak pak kripto tadi kayaknya darah menanggungnya ini bener-bener juga sih ya sebelum diskusi sama banjima kita seleksi dulu iya justru itu harus begitu Bang Ndi gitu malah kita harus ngurusin juga karena kan Bang juga ini kan udah dikatakan aset gitu loh aset orang muslim makanya lulus akan cara ngetesnya mudah kok tadi Tuhanmu berapa namanya siapa pada hari juga itu aku dan Bapak adalah satu terus saya kasih data dia bilang ibarat batu kok batu yang dijelasin gitu loh gak ada nyambung benar-benar maksud saya itu kalau misalnya aku dan Bapak adalah satu ya dipegang kemana-mana pun Yesus pergi ya menyatu dengan Bapak jangan pas dia lagi lemah gak menyatu kira-kira berbunuh jisat menyatu, yang mana pikir bisa keluar masuk on off gitu inilah yang membuat mereka ini sebenarnya akalnya dimatikan, siapa sebenarnya mematikan akalnya mereka ini, pengajaran-pengajaran doktrin itulah tulisan-tulisan yang dibuat setelah Yesus gak ada, karena rata-rata penulis itu Yesus gak kenal sama mereka mereka aja menulis menjual nama Yesus dibolak-balikkan fakta untuk merusak akal sehat gitu inilah pengajaran-pengajaran pagan ini banyak sekali korbannya tapi alhamdulillah di dunia alhamdulillah di dunia barat sudah banyak orang keluar dari itu seiring perkembangan IPEC ya, lihat aja anak-anak muda di luar sana weekend ngapain ke gereja mending ke pantai kan atau party gitu ya udah paham mereka buat apa karena kita capa dulu nih izin bang Irwana oke, selamat siang bang Irwana selamat bergabung bang Irwana dari Islam apa Kristen bang Irwana silahkan dibuka mute-nya silahkan bang Irwan selamat siang bang Irwan udah, gak ada pergerakan udah selanjutnya aja bang bang Ajik ya lanjut bang Nandi aduh udah terputus tadi ngomong apa yang masalah itu aku dan bapak adalah satu itu itu salah satu kresek itu tadi satu kresek kalau ya aku dan bapak adalah satu itu bukan berarti bapak masuk ke dalam diri Yesus bapak di dalam aku aku di dalam bapak bukan makna yang sebenarnya artinya apa semua ilmu semua yang aku sampaikan itu bersumber dari bapak yang mengutus aku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak bapak yang mengutus aku memang semua para Nabi Rasul begitu dia tidak mungkin membuat aturan sendiri tanpa perintah dari yang mengutus dia tujuannya apa supaya apa yang dia lakukan itu tidak ada salahnya tidak ada kekeliruannya karena bersumber dari yang maha tahu kalau sang pencipta itu maha tahu oh ini loh yang dibutuhkan ciptaannya waktu itu di zaman itu maka diutuslah Nabi itu diberikanlah wahyu firman kepada Nabi itu disesuaikan dengan kondisi kemampuan kaumnya waktu itu cuma kaumnya saja yang besar kepala tegar tengkuk tidak mengakui apa yang disampaikan oleh putusan Tuhan itu sampai sekarang ini juga begitu jadi semua yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada salah kenapa tidak ada salah karena Allah maha tahu maha mengetahui ciptaannya ini loh Nabi sampaikan kepada umatmu kakak ada yang salah buktinya sampai detik ini semua orang kita bangun tidur lagi bangun lagi tidur lagi semua terkonek dengan ajaran Islam itulah yang nanya Islam itu begitu juga di zaman Nabi Isa alaihi wasallam kaumnya kepada Bani Israel Nabi Musa juga Nabi Daud juga jadi setiap kaum itu berbeda-beda kebutuhannya makanya juga Nabi nya berbeda-beda karakternya apa itu ya mujizatnya berbeda-beda karena kaum yang dihadapi karakternya berubah kira-kira begitu di zaman modern ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditelan oleh zaman kalau Allah mau tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah mengetahui isinya nah diberitahu lah kepada Nabi ini loh di dalam laut itu ada gunung api dari mana Nabi tahu ya karena yang menciptakan memberitahu gitu loh dan seterusnya gitu loh jadi hanya orang yang tidak berakal sombong angkuh tidak percaya kepada ajaran para Nabi ada agama satu Nabi nya jelas utusannya jelas bukan untuk dia diakui malah dibolak-balik Yeshua Amasya untuk Bani Israel malah malah dibuatkan surat berbahasa Yunani dijadikan Tuhan pula lagi ini sudah bertentangan sekali dengan angkauan siapa tokonya ini lah yang disebut Lusiper ajaran Nusiper itu memang untuk membolak-balik hati manusia supaya apa mengingkari ajaran Tuhan nah inilah yang kita edukasi tiap hari jangan bosan-bosan teman-teman ini memang ibadah ini tugas kita semua apa itu amar-marut nahi mongkar tapi kalau disampaikan gak menerima yang monggo kalau disampaikan ada yang baik ada yang lembut ada yang yang apa brutal ya yang brutal di SP1 SP2 gua gak mau ya dikit aja kan gitu kira-kira begitu penyampaian dari saya semoga bermanfaat buat semua udah benar sekali luas aduh ijin bang bang palopo itu hp-nya ditaruh di kulkas aja bentar 2 menit 3 menit 5 menit gitu kalau enggak dingin-dingin aku pernah gitu kok hp-ku panas ngaheng gak bisa ngapa-ngapain aku taruh dalam kulkas bisa lagi dingin lagi lanjut bisa apa itu bang haji ya selamat selamat siang bang simamura selamat bergabung dari selamat pak kristen bang simamura yuk selamat bergabung bang assalamualaikum oh ya waalaikumsalam ada yang mau disampaikan bang silahkan bang gak ada bang ini aja dibawa aja oke baik terima kasih lho kemiot saya tadi tumeng ada simamura muslim itu ya makanya aku heran aku heran justru itu makanya aku makanya aku bus aku jabak tadi bak teratih bang kalau simamura itu kan banyak listrik bang 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 orang batak kan akhirnya masih mamura kan pada umumnya itu kan kristen biasanya sih begitu iya jadi kita nyawa saja teman-temannya pake lah akal jangan kelewat doktrin ada memang tidak bisa dijangkau akal kita diberi pengetahuannya sedikit apa itu tentang hal yang goib itu sudah diberi label jadi tentang hal yang goib itu kita hanya diberi pengetahuan sedikit saja mengenai yang goib makanya kalau ada manusia so-tahun yang goib yang goib ya memang mungkin keilmuannya disana tapi itu bukan diajarkan di area publik itu untuk ilmu tersendiri gitu loh yang goib tapi yang nyata yang ada di dalam kitab suci ya buat apa di belintir-belintir lagi gitu kira-kira ya ada lagi yang baru naik ini siapa nih ya silahkan abang Ece siapa nih Ece Ece ya selamat selamat bergabung dari selamat Kristen Ece Halo Halo Ece 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 Selamat sore selamat siang selamat bergabung dia lagi di pasar itu lagi danggang di naik di minta naik di minta naik selamat siang kasih tau aja mau pasarin apa mau dagang apa kita bantu gitu ya iya Ece silahkan selamat siang selamat bergabung Aduh ada lagi terus aja deh gunin banget banget aja udah ada yang tau kenapa kau juga itu sekali tau ngobrol terangganya itu masalah katanya ada kolektor yang dateng belum ada persiapan motor gimana itu makanya kalau lagi kredit motor jangan lupa jangan telat bayarnya nah kesini ngobrol masalah cicilan motor eh tadi ngomongin cicilan motor apa gimana sih enggak ya bang tadi bang Andi telat datangnya tadi pagi ada Kristen yang jujur menjawab bahwa iya Tuhan saya ada tiga yang disembah yang mana tiga-tiganya kami sembah katanya itu mah udah biasa kali udah biasa aku dengar kayak gitu memang menjelaskan Tri Tunggal itu memang harus jujur kayak gitu yang gak jujur itu pendeta bang kenapa udah jelas tiga dibilang satu ini yang gak jujur saya lebih apresiasi orang kayak gitu kalau ada orang kayak gitu jangan diketawain karena itu iman mereka tapi jujur menyampaikannya daripada pendeta sekolah tinggi-tinggi jelas tiga dibilang satu saya lebih apresiasi orang yang jujur kayak gitu bang kok menurut saya paling lama durasinya cuma 10 menit kelar sudah clear apanya yang mau ditanya lagi lah dia ngakui kok ya iya Tuhan saya memang tiga saya berdoa kepada tiga tiganya saya menyembah tiga tiganya terus yang mengabulkan doa itu tiga tiganya katanya tadi apanya yang mau ditanya lagi kan sekelir kan kalau udah begitu ya imanmu silahkan saja bagimu agamamu bagi kami agama kami terima kasih atas kejujuran anda selesai tau kita apresiasi gitu daripada yang lain coba waduh macam-macam menjelaskan tritunggal ada yang kemarin terus terang tritunggal itu sulit untuk dipahami tapi berusaha untuk memahami gimana coba jadi akalnya jalan terus satu kali 24 jam mau makan mikirin tritunggal mau sama istri di kamar mikirin tritunggal kenapa tidak bisa dipahami memaksa untuk memahami akhirnya jadi trauma seberhidup nah coba kalau langsung dipahami kayak tadi ya tiga bang selesai kan aman monggo kalau udah mengaku tiga kita jangan gak boleh kita mengolong sembahan mereka nanti dia kembali mengolong sembahan kita 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 harus apresiasi tinggal kita edukasi kalau dia mau diskusi nah itu barulah masuk dakwah islam disana jadi dibikin jujur dulu kalau udah jujur mudah untuk menerima dengan bahasa indonesia baru kita interaksi sedikit demi sedikit disinilah teknik dakwah alhamdulillah selama ini dipakai banjuma ustad ustad lain mereka pada endingnya adalah ya kembali ke islam karena agama islam agama islam agamanya bener bukan paling bener jangan bilang lagi teman-teman agama islam paling bener berarti di luar agama islam ada yang bener hanya agama islam yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sekali kali teman kalau diskusi di FB saya banyak baca agama islam yang paling bener berarti ada dong agama yang bener di luar islam hati-hati juga berbicara ada juga yang pernah saya dengar kayak gitu udah berkopia juga ngomong sombong di media sosial ngapain sih kalian diskusi-diskusi mintas agama ini seorang ustad loh itu ini saya kritik juga dia ini siapapun di luar sana berarti anda ini kurang terbang anda juga salah mestinya anda cerama di masjid jangan di media media sosial di upload berarti anda juga kurang membaca fenomena yang berkembang di masyarakat bagaimana mereka melalui media sosial memprovokasi saudara-saudara kita untuk murtad provokasi terus misionaris dan seterusnya nah kalau ada ustad kayak gitu ya mohonlah di intern saja di musholek bukan di media sosial anda gak bisa kali ya gak pernah membaca bible mereka mereka itu memakai sembahan kita Allah subhanahu wa ta'ala dipakai bukan pada tempatnya apa anda gak gemeter membaca kalau di bible mereka itu ada salah terjemah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sudah Allah dibilangin roh dibikin melayang-layang pula lagi nah ustad yang ngomong gak usah diskusikan mereka apa nah itu ditanyain kamu nanti gitu loh terus kemudian Allah itu bukan nama tapi sebutan makanya mereka si si rantai perak itu cenderung menista gitu loh anak Allah nah udah jelas Allah tidak beranak dan tidak diperanakan nah kalau gak dilurusin gimana gitu loh saudara-saudara kami yang ngawam gimana nasibnya coba mudah untuk diperpokasi gitu loh ini saya kemarin memonitor loh itu bang kalau gak sombongnya muncul pun nama-nama kita loh ustad kainama disebut ya banyak lah yang disebut kalian kalau udah mualap ya gak usahlah bahas agama orang lain eh siapa lu gitu loh ini bukan membahas ini diskusi lintas agama meluruskan nah sebaliknya memang ini juga kritik untuk para mualap jangan terlalu banyak monolog lah membahas babel orang carilah lawan bicara diskusi memancing juga sih gitu loh jadi seperti kita lah tampilannya ini kalau gak ada oten ya kita jangan sampai monolog gitu jangan membahas kita orang kalau dia naik dia bertanya kita jawab insya Allah bisa seterusnya ya jadi ada keseimbangan lah apalagi media sosial itu area publik loh siapa aja boleh denger jangan lu pikir eh cuman sebala yang denger enggak semua orang mendengarkan semua orang konsumsi jadi makanya kalau berbicara di media sosial itu harus kelet kelet mudah dicerna jangan menyindir-nyindir itu ya ada ya ya jadi bahwa udah membaca ada itu coba ada ustadz kayak begitu coba kasih terjemahan elai dia baca gimana kira-kira bergetar enggak semangat enggak dia ingin meluruskan kalau ada umat islam membaca terjemahan elai tidak ada rasa ingin meluruskan waduh saya pertanyakan keislamannya setuju gak teman-teman setuju 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 kalau dia bilang biarin aja sih nah kalau biarin aja sih kamu bukan gimana itu loh dimana di dalam alpuran perintahnya ada perintahnya ada ada amar-makrum nahi mongkar ada perintahnya itu harus ditegur kalau yang salah tapi tentu dengan cara udah uilah saya beli roh dikabil hikmah harus secara baik-baik harus disampaikan itu wajib hukumnya bagi seorang muslim yang mempunyai ilmu karena ada tiga cara dengan kekuasaanmu dengan lisanmu atau dengan hatimu nah kalau menjadi seorang pemimpin dia harus membuat diskresi atau keputusan-keputusan yang minimal perda-perda yang tidak bertentangan dengan islam itu wajib loh itu bupati wali kota gubernur kalau anda seorang muslim anda mengeluarkan perda yang bertentangan dengan islam anda pertama kali nanti ditanya ngapain loh makanya jadi pemimpin itu berat coy jangan hanya mementingkan golongan dan keluarga dan hawa nafsu jangan makanya kenapa saya kemarin saya sebenarnya mau ditunjuk menjadi presiden burundi saya gak mau bertanggung jawabnya berat kenapa disana saya mau ngapain coba gaji presiden cuma 5 juta perbulan kan gitu nah untuk itu para pemimpin pemimpinku ini nanti calon-calon calon-calon nih semua nih pilkada serentak nih apabila kalian terpilih buatlah perda-perda itu yang sesuai dengan ajaran islam berantas semua itu loh yang merusak akidah islam bagaimana cara memberantasnya pertama ya buat aturan dulu terus kemudian bagaimana cara sosialisasinya bukan negara bapak kalau ini selebeso cungkring 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 nggak usah diorang kayak gitu orang diusir oleh mertuanya loh karena nganggur ini ada hidup di jalan keluarganya sudah nggak mengakui dia ngapain kita akui dia gitu iklan mengandi iklan oh iqlan jadi saya himbaw aja sih sebagai warga negara yang baik siapapun itu menjadi nanti pemimpin kebupaten kota gubernur kita doakan mereka semoga amanah menerima menjalankan amanah rakyat gitu aja sih kebupaten amanah rakyat Terima kasih.